Ma'ashir al-Muslimin A'azhan ya'allahu wa'iyyakum jami'an Meneruskan membaca kitab Fiqhul Asma'il Husna Memahami Nama-nama Allah SWT Yang sangat indah Yang sangat bagus Dalam rangka untuk Semakin Mengenal Allah SWT Tentang kesempatan Kekimpurnaan, keagungan Ketinggian, kebesaran Yang dimiliki oleh Allah SWT Sehingga dengan kita Semakin kenal dengan Allah SWT Akan menumbuhkan Rasa Kecintaan yang sangat kepada Allah SWT Dan apabila kita sudah Cinta dengan Allah SWT Ini akan Memudahkan Kita semua untuk memberikan Penghambaan Ketaatan Dan juga Kebaktian kita Kepada Allah SWT Karena kita cinta dengan Allah SWT Karena kita cinta dengan Allah SWT Kita akan tunduk Di antara upaya Di antara upaya Supaya kita mengenal Allah SWT Dengan sebenar-benar Pengenalan Yaitu dengan kita Mempelajari Nama-nama Dan sifat-sifat Yang dimiliki oleh Allah SWT Sehingga kita Mempelajari Nama-nama Allah SWT Ini akan memberikan Ini akan memberikan Manfaat yang sangat besar Untuk kehidupan kita semua Baik di dunia Maupun di akhirat Dan sebagai seorang Hamba sungguh Tidak layak Dan tidak pantas Apabila kita tidak kenal Dengan Allah SWT Sungguh kita tidak tahu diri Apabila kita tidak mengenali Siapa pencipta kita Siapa yang mengatur kita Dan siapa yang memberikan Kenikmatan setiap hari Kepada kita semua Apabila kita tidak kenal Dengan Allah SWT Sungguh kita termasuk Orang-orang yang Tidak tahu diri Tidak punya adab Kepada Allah SWT Nama terakhir Yang kita pelajari adalah Al-Ghoni'yu Zat yang maha kaya Inilah Rabb kita Pencipta kita semua Sesembahan kita semua Adalah Al-Ghoni Zat yang maha kaya Zat yang tidak butuh Kepada yang lainnya Allah tidak butuh Kepada siapapun Dan Allah tidak butuh Kepada apapun Karena Allah Al-Ghoni Zat yang maha kaya Milik Allah SWT Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi ini Allah tidak butuh Kepada siapapun Termasuk makhluk-makhluknya Termasuk kita semua Allah tidak butuh Kepada kita semua Akan tetapi Kita yang senantiasa Butuh kepada Allah SWT Di antara sesuatu Yang menunjukkan tentang Kesempurnaan Kekayaan yang dimiliki Oleh Allah SWT Sesuatu yang menunjukkan Allah itu tidak butuh Kepada siapapun Sampai-sampai Ketaatan yang dilakukan Oleh orang-orang yang taat Kepada Allah SWT Ini tidak dibutuhkan Oleh Allah SWT Ketaatan orang yang taat Keimanan orang yang beriman Itu sama sekali Tidak bermanfaat Bagi Allah SWT Tapi ketaatan makhluk Keimanan makhluk itu Bermanfaat untuk Diri mereka sendiri Ini menunjukkan Betapa kayanya Allah SWT Betapa tidak butuhnya Allah SWT Kepada yang lainnya Ketaatan orang-orang yang taat Ini sama sekali Tidak bermanfaat Bagi Allah SWT Walaupun Allah SWT Memerintahkan kita beriman Kita beramal soleh Kita tunduk Kita patuh Kita taat kepada Allah SWT Ini bukan maknanya Allah membutuhkan Ketaatan kita semua Bukan maknanya Allah membutuhkan Keimanan kita semua Tapi karena Allah sayang Kepada kita Allah sayang kepada Para hamba Allah mengarahkan mereka Hal-hal yang mendatangkan Kemanfaat dan kebaikan Untuk mereka Bagaimana mereka Supaya bisa hidup Bahagia Baik di dunia Maupun di akhirat Maka Allah SWT Memberikan bimbingan Dan pengarahan Kepada umatnya Kepada umat manusia Supaya mereka Menjadi orang yang Beriman Bertakwa Dan beramal soleh Ini untuk kebaikan Hamba itu sendiri Bukan untuk Kemaslahatan Allah SWT Bukan manfaatnya Akan kembali Kepada Allah Bukan seperti itu Karena Allah Zat yang Maha kaya Tidak butuh Kepada Yang lainnya Tapi kita butuh Kepada Allah SWT Kita butuh Untuk beribadah Kita butuh Untuk menjadi Hamba yang beriman Kita butuh Untuk beramal soleh Dalam rangka Untuk kebaikan Kehidupan kita Baik di dunia Maupun di kampung akhirat Disampaikan berikutnya Dan diantara Kesempurnaan Kekayaan yang dimiliki Oleh Allah SWT Allah Zat yang Maha kaya Dengan kekayaan Yang sempurna Tidak butuh Kepada yang lainnya Diantara sesuatu Yang menunjukkan Tentang kesempurnaan Kekayaan Yang dimiliki Oleh Allah SWT Bahwasannya Allah Tidak butuh Kepada yang lainnya Sesungguhnya Infaknya Orang-orang yang infak Dan usaha Orang-orang yang berusaha Mereka mengerahkan Tenaga Kemampuan Pikiran Dan seterusnya Mereka kerahkan Fisa pilihi Di jalan Allah SWT Dan dalam rangka Untuk mencari Keridoan Allah SWT Jadi infaknya Orang yang infak Di jalan Allah SWT Atau jihadnya Orang-orang yang berjuang Di jalan Allah SWT Dengan tenaga Pikiran Ilmu Dan semua Apa yang dimiliki Yang dimiliki oleh hamba Dikerahkan Dikerahkan Dikunakan Di jalan Allah SWT Dan untuk mencari Keridoan Allah SWT Ini sama sekali Tidak bermanfaat Bagi Allah Ya Bukan Allah membutuhkan Infak kita semua Allah membutuhkan Perjuangan kita semua Di jalan Allah Tidak butuh Ya Allah yang akan Menjaga agamanya Di muka bumi ini Kita perjuangkan Atau tidak Allah yang akan Menjaga Menjaga agamanya Kitab suci yang Diturunkan oleh Allah SWT Yang Allah berjanji Akan menjaga Kitab sucinya Diselamatkan Dari perubahan Keasliannya Dijaga oleh Allah SWT Ini walaupun Kita tidak pernah Menghafalkan Kita tidak pernah Membaca Kita tidak pernah Membuka Kitab suci Akan dijaga Oleh Allah SWT Kita yang butuh Untuk membaca Al-Quran Kita yang butuh Untuk mempelajari Al-Quran Dan Allah Tidak butuh Ya Dari itu semua Itu semua Dari Umat manusia Allah tidak Membutuhkannya Walaupun manusia Tidak membaca Tidak menghafal Tidak pernah Membuka Al-Quran Akan dijaga oleh Allah SWT Ini janji Allah SWT Allah menjanjikan Seperti itu Memberikan jaminan Dan Allah akan Mentakdirkan Orang-orang yang Akan menjadi Penjaga-penjaga Kitab Allah SWT Ini ya Infaknya orang yang Infak Perjuangan Orang yang berjuang Di jalan Allah SWT Sama sekali Tidak bermanfaat Bagi Allah Tapi kita yang butuh Untuk seperti itu Untuk kebaikan Kita semua Demikian juga Kikirnya orang yang Kikir Bakilnya orang yang Bakil Orang itu Tidak mau infak Di jalan Allah SWT Tidak mau berjuang Di jalan Allah SWT Sangat bakil dia Sama sekali Tidak membahayakan Allah SWT Karena memang Allah tidak butuh Kepada perjuangan mereka Dan Allah tidak Dirugikan dengan Malesnya mereka Untuk memperjuangkan Agama Allah SWT Allah tidak rugi Sama sekali Tapi yang rugi Adalah hamba itu sendiri Ketika dia Tidak mau Memperjuangkan Agama Allah Dia akan menjadi Hamba yang hina Hamba yang rendah Hamba yang hina Di muka bumi Maupun di kampung Akhirat nanti Ketika dia tidak Mengambil Kemuliaan Dengan agama Islam Mudoratnya Akan menimpa Hamba itu sendiri Ya Jadi bakilnya Orang yang bakil Kikirnya Orang yang kikir Malesnya mereka Untuk Memperjuangkan Agama Allah SWT Sama sekali Tidak membahayakan Sama sekali Tidak memuturutkan Allah SWT Tapi Muturut itu Akan kembali Kepada Hamba itu sendiri Kembali Kepada Orang itu sendiri Kalau Allah SWT Berfirman Barang siapa Yang bakil Maka Sesungguhnya Dia bakil Terhadap Dirinya sendiri Karena manfaat Daripada Infak kita Manfaat Daripada Dermawanya Kita Manfaatnya Kembali Kepada Diri kita Kebaikannya Kembali Kepada Diri kita Seandainya Dia bakil Mantoratnya Kembali Kepada Dirinya Sendiri Barang siapa Yang bakil Bahaya Daripada Bakil Mutorat Daripada Bakil Itu An Nafsih Akan Menimpa Dirinya Sendiri Bukan Menimpa Allah SWT Sama Sekali Tidak Dirugikan Allah SWT Allah Zat Yang Maha Kaya Tidak Butuh Terhadap Infaknya Manusia Itu Tidak Butuh Sama Sekali Allah Zat Yang Merasa Cukup Dengan Dirinya Wallahu Ghaniyu Antum Fukara Dan Allah Itu Zat Yang Maha Kaya Dan Kalian Wahai Manusia Adalah Al-Fukara Orang-orang Yang Fakir Butuh Kepada Yang Lainya Allah Tidak Butuh Kepada Kalian Kalian Yang Butuh Kepada Allah SWT Seandainya Seandainya Kalian Berpaling Dari Agama Allah SWT Berpaling Dari Peringatan Allah SWT Allah Maha Mampu Untuk Menggantikan Kaum Selain Kalian Orang-orang Seperti Kalian Ini Akan Dibinasakan Karena Kufur Kepada Allah Diganti Dengan Kaum Yang Lainya Maha Mampu Allah SWT Allah Tidak Butuh Kepada Orang-orang Seperti Kalian Ini Tidak Sulit Bagi Allah SWT Untuk Membinasakan Kalian Menghabisi Kalian Ketika Kufur Merasa Tidak Butuh Kepada Allah SWT Dan 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 Akan Diganti Dengan Kaum Yang Lainya Kemudian Kaum Yang Baru Ini Tidak Seperti Kalian Akan Menjadi Orang-orang Yang Taat Bertakwa Kepada Allah SWT Sebagaimana Hal Seperti Ini Dijalankan Oleh Allah SWT Kepada Umat-umat Sebelumnya Bagaimana Umat-umat Terdahulu Ketika Kufur Kepada Allah Dibinasakan Oleh Allah Di Azab Habis Semuanya Satu kampung Satu daerah Dibinasakan Semuanya Diganti Dengan Kaum Yang Lainya Tidak Sulit Bagi Allah Dan Tidak Berat Bagi Allah SWT Untuk Melakukan Hal-hal Seperti Itu Allah Tidak Butuh Kepada Yang Lainya Ketika Kufur Dibinasakan Oleh Allah Diganti Dengan Yang Lainya Dan Juga Allah Berfirman Hei orang-orang yang beriman Ang Fiku Mintoy Yibat Dimah Kasabatum Infakkanlah Mintoy Yibat Dari perkara-perkara yang baik Dari Sesuatu yang baik Apa-apa yang kalian Usahakan Ayat ini Menganjurkan kepada kita semua Ketika kita infak Kita sedekah Ini dari sesuatu yang kita senangi Ya Bukan dari sesuatu yang kita sudah Tidak suka Kita tidak senang dengan hal tersebut Kemudian kita kasihkan kepada orang lain Ini bukan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Ang Fiku Mintoy Yibat Infakkanlah Sesuatu yang baik Dari apa yang kalian Usahakan Sesuatu yang baik Yang kita senang dengan Ya Kita senang dengan hal tersebut Kita senang dengan Perkara tersebut Kemudian kita Kasihkan kepada orang lain Sebagaimana dalam Ayat yang lainnya Kalian tidak mendapatkan kebaikan Kalian tidak mendapatkan kebaikan Sehingga kalian Meninfakkan dari apa-apa yang Kalian cintai Para sahabat ketika mendengar Ayat ini disampaikan oleh Rasulullah Ya Ada seorang sahabat Dari kalangan Al-Angsor Langsung meninfakkan Kebun yang dia miliki Satu-satu kebun yang Sangat dia cintai Tempatnya strategis Di samping masjid Ya Diinfakkan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Mendengar Ayat ini Kalian tidak mendapatkan kebaikan Sehingga meninfakkan dari apa-apa yang kalian cintai Para sahabat seperti itu Satu-satunya kebun yang dia cintai Sangat dia cintai Diinfakkan Diwakafkan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat ini juga demikian Angfiku min toyiba tima kasabatum Infakkan Sesuatu yang baik Dari apa-apa yang kalian usahakan Wa mimma akhrojenalakum minal ardi Dan dari apa-apa yang kami keluarkan Untuk kalian dari bumi Hasil pertanian Ya Buah-buahan Buah-buahan Atau yang lainnya Sesuatu yang baik Ini kita kasihkan Kita sedegahkan untuk orang lain Bukan sesuatu yang sudah rongsok Sudah tidak laku Ya Ketika penjual sudah tidak mau Ya Pembeli sudah tidak mau membeli Sisa-sisanya dikasihkan kepada orang lain Walaupun tidak apa-apa ya Tapi ini kurang bagus hal seperti itu Dari apa-apa Sesuatu yang baik Yang kami keluarkan Untuk kalian dari bumi Dan janganlah kalian Bermaksud kepada sesuatu yang jelek Dari apa-apa yang kalian usahakan Atau dari apa-apa yang kami keluarkan Dari bumi Sesuatu yang jelek Kalian infakkan Dikatakan Dan tidaklah kalian Mengambil barang tersebut Kecuali dengan Memejamkan mata Kita saja tidak mau Ya Dengan barang tersebut Sudah rongsokkan Sudah ditinggal oleh Ya Para pembeli Kita saja tidak mau Membawa pulang Kemudian dikasihkan Walaupun tidak apa-apa ya Orang lain juga mau Kadang-kadang Daripada beli Mending dikasih Tapi seandainya Kita infakkan Sesuatu yang bagus Yang kita senang Dengan barang tersebut Tentu ini Nilainya lebih Mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam rangka menjalankan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Lantana lulbirrohat Tatun fiku Mimma tuhibun Dan juga ayat ini Diperintahkan untuk Meninfakkan dari Sesuatu yang baik Bukan sesuatu yang Kita saja tidak mau Melirik barang ini Kita saja sudah Tidak selera dengan Barang ini Kemudian diinfakkan Disedekahkan Wa'alamu Annallaha Ghaniyun Hamid Dan ketahuilah Bahwasannya Allah Zat yang maha kaya Untuk mengingatkan Kita semua Bahwasannya Infak kita itu Tidak dibutuhkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun Kalian Infak dari Sesuatu yang Sangat baik Dari sesuatu yang Sangat kalian Cintai Itu bukan Maknanya Allah Membutuhkan Hal-hal Seperti itu Sehingga kita Merasa Berjasa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kita merasa Telah Berbuat baik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Enggak Ketika kalian Berbuat hal Seperti itu Itu untuk Kebaikan Kalian Sendiri Wa'lamu Annallaha Ghaniyun Ketauleh Allah itu Mahakaya Enggak butuh Kalian Infak atau Enggak infak Dari yang Jelek Ataupun Yang baik Enggak dibutuhkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dalam rangka Untuk kebaikan Diri kalian Sendiri Supaya Kalian hidup Bahagia Tenang Baik di dunia Maupun Di kampung Akhirat Ketahuilah Bahwasannya Allah Zat yang Maha kaya Lagi Maha terpuji Ini diantara Hal yang menunjukkan Tentang kesempurnaan Kekayaan Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Infaknya Orang yang Infak Perjuangan Orang-orang Yang berjuang Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sama sekali Tidak bermanfaat Bagi Allah Ya Kebaikannya Bukan Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Enggak Allah Enggak butuh Kepada Seperti itu Tapi itu Untuk kebaikan Hamba itu sendiri Walaupun diperintahkan Diancurkan Dihasung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu karena Allah cinta Kepada mereka Sayang kepada mereka Bagaimana supaya Kehidupan mereka Baik Di dunia Maupun di akhirat Ditunjukkan oleh Allah Hal-hal Seperti itu Bakilnya Orang yang Bakil Kikirnya Orang yang Kikir Malesnya Orang yang Males Sama sekali Tidak Memudurutkan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Maha kaya Tidak butuh Kepada yang Lainnya Di antara hal Yang menunjukkan Tentang Kesempurnaan Kekayaan Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tanazuhuhu Tabaraka Wa ta'ala Aninna Kaisi Wal'uyubi Sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala Bersihnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Kekurangan Kekurangan Dan Cacat Cacat Allah Zat yang Maha kaya Dengan Kekayaan Yang Sempurna Sehingga Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Kekurangan Dari Cacat Dari Aib Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Seandainya Ada cacatnya Ada Aibnya Ini menunjukkan Dia itu Butuh Kepada Yang Lainnya Butuh Sesuatu Yang lain Untuk Menyempurnakan Kekurangan Dan cacat Yang dia Miliki Karena Tidak ada Cacat Sama Sekali Tidak ada Aibnya Sama Sekali Tidak Butuh Kepada Yang lain Untuk Menyempurnakan Kekurangan Kekurangan Tersebut Ya Beda Dengan Manusia Yang penuh Dengan Kekurangan Dia butuh Kepada Yang lainnya Untuk Menutupi Kekurangan Kekurangan Yang Dia miliki Butuh Kepada Istri Ya Butuh Kepada Anak Butuh Kepada Orang Lain Karena Dia banyak Kekurangannya Tidak Bisa Hidup Sendiri Manusia Tidak Bisa Kekurangan Kekurangan Yang dimiliki Oleh manusia Sehingga Dia butuh Kepada Yang lainnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Yang Maha Sempurna Tidak Ada cacat Dan Tidak Ada Kekurangan Sedikitpun Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Butuh Kepada Yang lainnya Anak Tidak Butuh Istri Tidak Butuh Ya Atau Mungkin Manusia Yang lainnya Sekutu Tidak Dibutuhkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Membesarkan Kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Butuh Sekutu Tidak Allah Zat Yang Maha Sempurna Tidak Butuh Kepada Yang lainnya Maka Tanazuhuhu Tabaraka Wa Ta'ala Anin Nako Isi Wal Uyubi Sucinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Kekurangan Kekurangan Dan Cacat Cacat Barang siapa Menisbahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kekurangan Sehingga Allah Butuh Kepada Yang lainnya Maka Sungguh Dia Telah Menisbahkan Kepada Dirinya Apa-apa Yang Bertentangan Dengan Kekayaan Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagian Manusia Menisifati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sifat Yang Kurang Sehingga Dikatakan Allah Punya Anak Ya Allah Memiliki Anak Sehingga Allah Membutuhkan Seperti Itu Apabila Dinisbahkan Allah Itu Punya Anak Ini Akan Bertentangan Dengan Sifat Al-Gina Sifat Kaya Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Allah Itu Tidak Butuh Kepada Yang Lainnya Maka Barang Siapa Yang Menisbahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kekurangan Maka Sungguh Dia Telah Menisbahkan Kepada Dirinya Apa-apa Yang Bertentangan Dengan Dengan Ghinahu Sifat Kaya Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Mereka Orang-orang Musyrik Menuduhkan Allah Itu Memiliki Anak Ya Ini Tuduhan Yang Diingkari Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanah Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Dikatakan Allah Punya Anak Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Dikatakan Allah Punya Istri Punya Pendamping Dan Seterusnya Allah Tidak Butuh Kepada Yang Lain Allah Maha Kaya Kalau Dikatakan Allah Punya Anak Berarti Allah Butuh Kepada Yang Lain Ini Bertentangan Dengan Al-Gina Kekayaan Ketidak Butuhan Yang Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Diingkari Oleh Allah Subhanahu Perkataan Orang-orang Musrik Yang Menuduhkan Allah Memiliki Anak Subhanah Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Sifat Seperti Itu Dia Yang Maha Kaya Tidak Butuh Kepada Yang Lain Tidak Butuh Kepada Pendamping Tidak Membutuhkan Keturunan Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakkan Lahumafis Samawati Wamafil Art Milik Allah Apa-apa Yang ada Di langit Dan Apa-apa Yang ada Di bumi Ini termasuk Dalil Yang menunjukkan Tentang Kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Maha Suci Dari Sifat-sifat Yang Kurang Dan Sifat-sifat Yang Mengandung Al-Uyub Cacat Atau Hal-hal Yang lainnya Yang semisal Dengan Hal Seperti Itu Dan Juga Lagi Di antara Kesempurnaan Di antara Sesuatu Yang menunjukkan Tentang Kesempurnaan Kekayaan Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanazuhuhu Tabaraka Wa Ta'ala Anishurokai Walandadi Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Ashurokak Dari Sekutu Walandadi Dan Tandingan Tandingan Karena Allah Zat Yang Maha Kaya Tidak Membutuhkan Sekutu Untuk Membesarkan Kerajaan Dan Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Membutuhkan Sekutu Untuk Bau Membau Tolong Menolong Allah Tidak Butuh Seperti Itu Milik Allah Langit Bumi Dan Seisinya Yang Menciptakan Adalah Allah Sendiri Yang Mengatur Juga Allah Sendiri Yang Mengurusi Allah Sendiri Allah Tidak Butuh Kepada Sekutu Untuk Mengatur Itu Semuanya Ya Untuk Menguasai Itu Semuanya Tidak Ada Sekutu Dan Tidak Ada Tandingan Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Membutuhkan Sekutu Menunjukkan Dia Kurang Ya Apabila Membutuhkan Sekutu Asyuroka Ya Teman Untuk Mengatur Ini Menunjukkan Dia Tidak Sempurna Membutuhkan Yang Lain Untuk Menyempurnakan Kekurangan Yang Ada Pada Dirinya Tidak Mampu Mengatur Sendirian Sehingga Membutuhkan Orang Lain Untuk Berserikat Dengan Dirinya Memiliki Saham Dalam Hal Seperti Itu Ini Asyuroka Sekutu Ya Sebagaimana Perusahaan Itu Ada Asyuroka Orang Orang Yang Memiliki Saham Dalam Kepemilikan Ini Jadi Ini Tidak Dimiliki Oleh Satu Rokak Banyak Sekutunya Karena Kalau Dia Sendirian Mengangkat Tidak Mampu Memiliki Usaha Yang Besar Seperti Itu Kalau Sendirian Tidak Mampu Dia Butuh Kepada Yang Lain Untuk Memiliki Saham Andil Dalam Usaha Seperti Itu Maka Allah Tidak Butuh Langit Bumi Dan Seisinya Alam Semesta Ini Dimiliki Oleh Allah Sendirian Tidak Butuh Sekutu Orang Orang Atau Makhluk Makhluk Yang Punya Saham Kepemilikan Berkaitan Dengan Alam Semesta Ini Ikut Mengatur Ikut Memiliki Ikut Mengendalikan Ikut Membuat Kebijaksanaan Tidak Ada Allah Maha Sendirian Karena Allah Tidak Butuh Kepada Yang Lainya Dan Tidak Ada Tandingan Bagi Allah Maha Suci Allah Dari Sekutu Dan Tandingan Karena Bagaimana Kok Bisa Disamakan Ada Sekutu Ada Yang Berserikat Bersama Dengan Allah Memiliki Kedudukan Yang Sama Bagaimana Kau Disamakan At Turabu Yaitu Tanah Seperti Kita Semua Diciptakan Dari Tanah Bagaimana Makhluk Yang Diciptakan Dari Tanah Kok Disamakan Birobil Arbabi Dengan Robnya Alam Semesta Ini Tidak Masuk Akal Ya Makhluk Kok Disamakan Dengan Alkholik Almarbub Yang Diatur Disamakan Dengan Arrob Ini Sesuatu Yang Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Allah Tidak Membutuhkan Ya Ashuroka Sesuatu Yang Berserikat Bersama Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Kayfa Yusaw Al-Fakiru Biddhati Al-Dha'ifu Biddhati Wal-Ajizu Biddhati Al-Muhtaju Biddhati Alladhi Laisalahu Min Dhatihi Illal Adham Bilghoni Biddhati Al-Qadiri Biddhati Alladhi 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 Ghinahu Wa Kudratuhu Wa Mulkuhu Wajuduhu Wa Ihsanuhu Wa Ilmuhu Wa Rahmatuhu Wa Gamaluhul Mutlakut Tamu Min Lawazimi Dhatihi Ya Diajak berpikir lagi oleh Sheikh disini Ketika dikatakan Allah Tidak membutuhkan sekutu Tidak ada tandingan Ya Tidak ada yang sepadan Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Kok disamakan Tanah Dengan pemilik Tanah Ya Disamakan Makhluk Yang diciptakan Dengan Sang Pencipta Dan juga Bagaimana Kok disamakan Al-Fakiru Biddhat Yang secara Zatnya Dia butuh Kepada yang lainnya Yaitu Makhluk Diantaranya Kita semua Ini secara Zatnya Kita ini Butuh Kepada Yang lainnya Baik butuh Kepada Makhluk Yang lain Apalagi Kebutuhan Kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Fakir Biddhat Ad-do'ifu Biddhat Secara Zatnya Juga Lemah Al-Ajisu Biddhat Secara Zatnya Juga Al-Ajis Banyak Hal yang Tidak Dimampui Ya Banyak Hal-hal Yang dia Tidak Mampu Untuk Melakukannya Al-Muhtaj Biddhat Secara Zatnya Dia butuh Kepada Yang lain Al-Ladhi Laisalahu Mingzatihi Ilal-Ladham Yang tidak Ada Baginya Dari Zatnya Kecuali Tidak Ada Dulunya Tidak Ada Kemudian Di Adakan Oleh Allah Dan Nanti Akan Berakhir Dengan Kebinasaan Pula Ini Makhluk Ya Zatnya Itu Itu Adalah Al-Adam Diciptakan Dari Sesuatu Yang Tidak Ada Kemudian Diadakan Oleh Allah Sehingga Dia Membutuhkan Yang Lain Bagaimana Ya Zat Seperti Itu Yang Dia Butuh Kepada Yang Lain Secara Fisiknya Juga Lemah Ya Tidak Banyak Sesuatu Yang Dia Tidak Mampu Kok Disamakan Bilgoni Yibizat Yang Secara Zatnya Dia Maha Kaya Tidak Butuh Kepada Yang Lain Al-Qadiru Bizzat Secara Zatnya Dia Maha Mampu Untuk Melakukan Apa Yang Dia Inginkan Allah Zihina Hu Kudratuh Wamulkuhu Kekayaan Dia Kemampuan Dia Kepemilikan Dia Wajutuhu Kedermawanan Dia Pemurahnya Dia Ihsanuhu Kebaikan Dia Wa Ilmuhu Warahmatuhu Ilmunya Dan Juga Kasih Sayangnya Wagamaluhul Mutlak Dan Juga Kesempurnaan Dia Yang Mutlak Attam Yang Sempurna Ini Adalah Min Lawazimi Zatihi Merupakan Konsekuensi Daripada Zatnya Konsekuensi Daripada Zat yang Dimiliki Oleh Allah Dia Harus Kaya Harus Mampu Melakukan Semua Apa Yang Dia Inginkan Merupakan Konsekuensinya Dia Harus Dermawan Kepada Seluruh Makhluk Makhluknya Dan Semua Sifat Sifat Sempurna Yang Lainnya Ini Merupakan Konsekuensi Daripada Zat Allah Karena Allah Adalah Satu-satunya Zat yang Berhak Untuk Disembah Satu-satunya Zat yang Berhak Untuk Diibadai Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuatu yang Berhak Untuk Disembah Itu harus Memiliki Semua Bentuk-bentuk Kesempurnaan Semua Jenis Kesempurnaan Harus Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Dia Satu-satunya Zat yang Berhak Untuk Disembah Kalau Tidak Sempurna Tidak Layak Untuk Dijadikan Sebagai Sesembahan Seperti Makhluk Yang Banyak Kekurangan Yang Penuh Dengan Kekurangan Tidak Sempurna Tidak Layak Untuk Disembah Makhluk Ini Walaupun Betapa Tingginya Deraja Dia Walaupun Dia Nabi Dia Rasul Dia Wali Atau Mungkin Dia Malaikat Tapi Yang Namanya Makhluk Ini Tidak Sempurna Karena Dia Tidak Sempurna Maka Tidak Berhak Untuk Disembah Dan Yang Berhak Disembah Cuma Satu Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Itu Satu-satunya Zat Yang Berhak Untuk Disembah Merupakan Keharusan Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Adalah Zat Yang Tidak Ada Kekurangan Bagi Allah Ya Kekayaan Yang Sempurna Kemampuan Yang Sempurna Ilmu Yang Sempurna Kedermawanan Yang Sempurna Dan 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 Seterusnya Semua Bentuk Kesempurnaan Harus Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tidak Boleh Ya Sifat Kurang Sifat Cacat Ini Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa Tidak Boleh Mumtani Un'anillah Ya Terhalangi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sifat Sifat Yang Kurang Atau Sifat Sifat Cacat Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kalau Cacat Tidak Sempurna Tidak Berhak Untuk Dijadikan Sebagai Sesembahan Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Satu-satunya Zat Yang Berhak Untuk Disembah La Syarikalah Tidak Ada Sekutu Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Merupakan Konsekuensi Daripada Zat Allah Harus Sempurna Dalam Kekayaannya Harus Sempurna Dalam Kemampuannya Harus Sempurna Dalam Kepemilikannya Harus Sempurna Dalam Kedermawan Kedermawan Pemurah Yang Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sempurna Di Dalam Kebaikan Yang Dimiliki Dan Seterusnya Ini Merupakan Konsekuensi Daripada Zat Yang Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Zat Seperti itu Kau Disamakan Ya Dipersekutukan Dengan Makhluk Yang Penuh Dengan Kekurangan Secara Akal Tidak Bisa Diterima Maka Allah Tidak Butuh Kepada Tandingan Allah Tidak Butuh Kepada Sekutu La Syarikah Tidak Ada Syarikah Tidak Ada Sekutu Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Yang Berserikat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bagaimana Kau Disamakan Al-Abit Yang Dia Itu Adalah Hamba Sahaya Kita Semua Adalah Al-Abit Hambanya Allah Ya Walaupun Kadang-kadang Kita Sering Tidak Mau Menghambakan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kita Semua Adalah Al-Abit Bagaimana Al-Abit Itu Kau Disamakan Bimalik Rikob Dengan Pemilik Semuanya Budak-budak Hamba Sahaya Semuanya Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kau Disamakan Makhluk Dengan Pencipta Makhluk Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Alladzi Jami'u Rikob Bil'abidi Tahta Qob Dotihi Wat Tau'u Tatpirihi Yang Mana Semua Rikob Bil'abidi Semua Pundaknya Makhluk Ini Yaitu Makananya Seluruh Makhluk Ini Tahta Qob Dotihi Di bawah Genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semuanya Yang Mengatur Mengendalikan Mengurusi Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kok Disamakan Makhluk Yang Diatur Oleh Allah Disamakan Dengan Yang Mengatur Ya Bagaimana Kok Disamakan Al-Abit Dengan Pemilik Al-Abit Yang Seluruh Pundaknya Makhluk Di bawah Genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semuanya Tunduk Kepada Kepengaturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Satu Makhluk Pun Yang Bisa Mengelak Dari Apa Yang Diinginkan Oleh Allah Berkaitan Dengan Masalah Kauni Ya Semuanya Tunduk Dan Patuh Seluruh Makhluk Yang Ada Di Alam Semesta Ini Berkaitan Dengan Irodatul Kaun Keinginan Secara Kauni Yang Diinginkan Oleh Allah Subhanahu Semuanya Termasuk Diri Kita Jasad Kita Ini Semuanya Tunduk Kepada Keinginan Allah Secara Kaun Ketika Allah Menghendaki Gigi Kita Lepas Kita Tidak Bisa Mempertahankan Satu Persatu Gigi Kita Lepas Ompong Walaupun Kita Rawat Kita Pertahankan Ketika Allah Memerintahkan Lepas Kamu Satu Persatu Hilang Gigi Kita Jadinya Orang Ompong Rambut Kita Juga Demikian Walaupun Kita Rawat Dengan Perawatan Bagaimanapun Kalau Menghendaki Putih Akan Memutih Rambut Kita Kulit Kita Akan Keriput Semuanya Yang Memerintahkan Adalah Allah Ya Gigi Lepas Kamu Satu Persatu Giginya Lepas Rambut Putih Kamu Satu Persatu Rambut Memutih Kulit Berkeriput Kamu Lama Kelamaan Kulitnya Keriput Dan Seterusnya Ini Perintah Dari Allah Secara Kauni Dan Kita Tidak Bisa Menolak Apa Yang Diinginkan Oleh Allah Walaupun Kita Pertahankan Kita Jaga Semuanya Akan Mengikuti Apa Yang Diinginkan Oleh Allah Ini Contoh Yang Kecil Yang Ada Pada Diri Kita Belum Lagi Contoh Contoh Yang Lain Alam Semesta Yang Semuanya Diatur Oleh Allah Semuanya Tunduk Dan Patuh Kepada Allah Subhanahu Wata Ya Yang Ini Tunduk Diatur Oleh Allah Subhanahu Wata Kemudian Disamakan Dengan Yang Yang Mengaturnya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Yang Artinya Kurang Lebih Sungguh Telah Kufur Orang Yang Mengatakan Sesungguhnya Allah Itu Adalah Al-Masih Ibn Mariam Ini Pernyataan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang Meyakini Bahwasannya Al-Masih Ibn Mariam Itu Adalah Al-ilah Ini Adalah Merupakan Bentuk Kekufuran Dan Kesyirikan Ini Adalah Kekufuran Dan Kesyirikan Sungguh Telah Kufur Orang Yang Mengatakan Sesungguhnya Allah Itu Adalah Al-Masih Ibn Mariam Katakanlah Wai Muhammad Untuk Membantah Keyakinan Mereka Untuk Mencuci Otak Mereka Ketika Mereka Tetap Berkeyakinan Al-Masih Ibn Mariam Itu Adalah Ilah Sesembahan Kul Katakanlah Fama Yam Liku Min Allah Say'an Siapa Yang Bisa Menghalangi Allah Sedikitpun In Aroda Ayyuh Likal Masih Habna Mariam Ketika Allah Ingin Membinasakan Masih Ibn Mariam Siapa Yang Bisa Menghalangi Seperti Itu Kalau Dia Adalah Ilah Tidak Mungkin Dia Meninggal Dunia Ya Kalau Dia Adalah Al-ilah Tidak Mungkin Mati Karena Sesuatu Yang Mati Itu Tidak Layak Untuk Dijadikan Sebagai Ilah Al-Maut Ini Adalah Sifat Yang Kurang Menunjukkan Sifat Al-Hayah Yang Dia Miliki Tidak Sempurna Kalau Tidak Sempurna Tidak Boleh Dijadikan Sebagai Sesembahan Kalau Allah Menghendaki Al-Masih Ibn Mariam Meninggal Dunia Mati Siapa Yang Bisa Menghalangi Ya Ini Menunjukkan Bahwasannya Al-Masih Ibn Mariam Itu Bukan Sesembahan Seandainya Sesembahan Tidak Boleh Mati Kalau Sesembahannya Mati Bagaimana Nanti Yang Menyembah Dia Sesembahannya Mati Ini Menunjukkan Ya Kebelingernya Akal Orang-orang Yang Menyembah Al-Masih Ibn Mariam Dia Bisa Meninggal Dunia Bisa Mati Sesembahannya Mati Bingung Nanti Sesembahannya Mati Bagaimana Dengan Para Penyembahnya Wa Ummahu Waman Fil Ardi Jami'ah Dan Juga Seandainya Allah Menginginkan Untuk Membinasakan Ibunya Dan Semua Yang Ada Di Muka Bumi Ini Menunjukkan Bahwasannya Al-Masih Ibn Mariam Ini Bukan Ilah Dan Bukan Tandingan Bukan Sekutu Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Walillahi Mulkus Samawati Wal Art Milik Allah Semua Apa Yang Ada Di Langit Dan Apa Yang Ada Di Bumi Dan Apa Yang Ada Di Antara Keduanya Allah Menciptakan Apa Apa Yang Dia Inginkan Wallahu Alakul Lishai In Qadir Dan Allah Maha Mampu Dan Allah Atas Segala Sesuatu Maha Mampu Untuk Melakukannya Jadi Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Zat Yang Maha Kaya Tidak Butuh Kepada Yang Lainya Sehingga Dengan Demikian Tidak Layak Bagi Kita Semua Untuk Lari Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Layak Bagi Kita Semua Untuk Menjauh Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Tidak Bisa Merasa Tidak Cukup Walaupun Sekejap Matapun Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mestinya Kita Senantiasa Berusaha Untuk Mendekat Dan Semakin Mendekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Banyak Beramal Soleh Dan Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mendekatkan Diri Kepada Zat Yang Maha Kaya Raya Yang Miliknya Semua Apa Yang Ada Di Langit Dan Apa Yang Ada Di Muka Bumi Ini Dan Inilah Letak Kebahagiaan Seseorang Letak Kebahagiaan Seseorang Disitu Ketika Dia Bisa Memberikan Ketundukan Dan Ketaatan Dia Kepada Zat Yang Memiliki Semua Apa Yang Ada Di Langit Dan Apa Yang Ada Di Bumi Ini Ini Merupakan Kebahagiaan Dan Kemuliaan Yang Dimiliki Oleh Hamba Ini Saja Mungkin Yang Kita Bacakan Dalam Kesempatan Malam Hari Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Shadu Allah Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaih Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh